Halo guys, selamat datang di Bukit Tinggi bersama Abang Ron Daycast Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kembali lagi bersama Abang Ron Daycast Ya guys, dimanapun sahabat Abang Ron berada dari Sabang Sampai Merauke Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat, selalu dilindungi oleh Allah SWT Kali ini kita akan mereview Hot Wheel Nissan Skyline R34 yang sagi viral di media sosial Viralnya gimana bang? Viralnya karena dia baru masuk di Indomar dan Alfamart Dan banyak yang hunting, katanya susah, sekarang kok jadi banjir ya Yang dulu awalnya harganya 100 ribuan, sekarang kok turun jadi 65 ribuan guys Ya itulah namanya juga Daycast ya, ini hanyalah sebuah mainan anak-anak Ya hobi saja, jadi kita jangan terlalu sakit hati kalau harganya turun ya Oke, aduh jatuh lagi Seri ini itu ada 5 ya, yang sebenarnya Abang Ron tunggu-tunggu itu adalah Dodge Challenger Drift Card Karena ini pertama kali keluar, sementara untuk yang Ice Charger, Playmood, sama Corvette itu sudah pernah keluar Dan yang memang favorit ya, favorit atau yang disenangin itu adalah Skyline R34 Jadi sebelum kita review si Skyline, kita akan dobrak dulu si Dodge Challenger Drift Card ya Ini dari film Fast and Furious 7 Kalau tidak salah ini dipakai waktu kerja-kerjaan ya Ini dibikin kayak semi off-road kalau tidak salah ya Makanya dikasih kayak kerangkeng, dikasih depannya ada Kalau di gambarnya depannya ada kayak tanduk gitu ya, tapi yang di mobil ini tidak ada Terus dia pakai sayap Jadi langsung saja kita dobrak Oke, satu Dua Tiga Sah didobrak Warnanya itu keren abis ya Ijo apa ya, ijo? Ijo lumut, ijo lumut kalau kata orang ijo lumut Ijo stabilo juga bisa Pakai sayap Sayapnya ini besi ya Jadi dia nyambung Terus pakai rule cake di dalamnya itu ya Sampai separoh doang di atasnya, tidak sampai full sampai depan Dominasi warna atas hitam Lalu bawahnya warna hijau Ada setri hitamnya lagi Jangan berharap detailingnya ya Tidak ada apa-apa Di hot wheel ini kadang dia mau gampangnya aja ya Karena ini kan castingnya sudah ada nih Dodge drift card ini sudah ada castingannya Kalau dia retool ya, retool itu istilahnya untuk sebuah casting Dimodif, retool namanya Misalnya ditambahin nama dia Kayak air intake kayak gini Tentunya kan biaya lagi untuk merubah desainnya Ini dia semua Eh, semua Ya, semua main warna aja mirip sama yang mobilnya fashion various Tapi mobilnya sih gak mirip Kurang mirip Kurang mirip Kurang mirip Dodge Challenger drift card Nilainya 6 Karena gak sesuai dengan yang di card ya Sesuai dengan yang di card Oke Kita lanjut guys Selanjutnya Sebelum kita ke fashion various yang viral ini Mobilnya Skyline Brian O'Connor ya Memoran utama dari fashion various Almarhum Jadi sebelumnya itu sudah keluar Fashion various itu kalau gak salah udah keluar 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 kali ya Ini yang pertama Ini seri pertama Oke Jadi yang seri pertama itu Dia masih pakai Sayapnya plastik guys Oke Saya pakai plastik Terus Kalau kita lihat detailingnya Itu lebih ajib ya Lebih ajib Di cup mesinnya itu ada detailing garis birunya Iya Oke Tailingnya ya Full dia detailingnya Lampunya Lampunya Tulisan GTR juga kelihatan Oke Terus edisi yang kedua dan ketiga itu kurang lebih sama mirip Semua beda di card doang Nah ini yang diisi kedua sama ketiga Di cup mesinnya gak ada garis biru Ini abang Ron warna ini Sem Di sisi Di sisi Kirinya Itu ada tulisan Universal Studio Ya kelihatan ya Universal Studio Oke Sekarang kita lihat detailing belakangnya juga mirip Cuma lampu merahnya Lampu yang bulat ini kurang besar ya Dibandingin yang seri pertama Nah Beda dikit Yang paling beda itu sayapnya ya Sayapnya ini udah pakai plastik Besi udah nyambung sama bodi Oke Ini seri kedua sama ketiga Sama Lalu keluar seri keempatnya yang Premium guys Yang fast ministry premium yang bahan karet Ini ada sebenarnya Tapi lagi di packing-packing barang abang Ron Jadi Udah di packing gitu ya Terus yang seri Kelimanya itu yang Edisi gift pack guys Bahannya beda sendiri ya Ini seperti foto berikut ini C Itu Yang gift pack isi 5 Dan sekarang keluar lagi edisi ke 6 Nah ini kita mau lihat bedanya apa Harus kita lus Tapi kalau misalnya ternyata Sami Mawon Sami Mawon itu sama-sama aja gitu ya Cuma beda di kartnya doang Dengan Gambarnya sih keren sih artnya Abang Ron suka Artnya tuh apa ya Artistik ya Jadi bukan gambar Foto mobil asli Tapi dia kayak gambar Lukisan gitu ya Lukisan Si mobilnya Dari seri Too Fast Too Furious Kita dobrak aja Kita mau ngecek Bedanya apa guys Oke guys Oke guys Katanya birunya lebih kuah Gak ada strip biru Di kamesin Di kirinya gak ada tulisan Universal Studio nya Dan ini Made in Thailand Oke Kita cek ya Sama Made in Thailand ya Sama-sama Made in Thailand Kalau yang ini Made in Malaysia Made in Malaysia Made in Thailand Kalau yang gift pack isi 5 Itu made in Indonesia ya guys ya Cuma barangnya ada di Kalimantan punya bang Oke kita perhatikan Bahwanya sama persis Alias Samimawon Kotwilnya sama disini Logonya Sekarang kita lihat Belakangnya guys Belakangnya Kalau yang ini Yang lama Bulutan kuningnya kurang ya Ini lebih jelas Oke Kita lihat Dari kanan Iya Ini lebih tua birunya Daripada ini Tua Pannya sama aja Dari kiri Nah ini ada tulisan Universal Studio Yang di bawah ini Tidak ada Sama tulisan GTR nya Beda ya Kelihatan beda banget Kacanya sama-sama bening Interiornya sama-sama hitam Jadi gak ada yang beda Oke jadi kesimpulannya adalah Di lampu belakang sama di tulisan Universal Studio di samping kiri Yang layannya kurang lebih sama guys Jadi kita di kibulin sama Sama hot wheel ya Tapi gak apa-apa Namanya juga kolektor Koleksi Jadi ya Maunya sih punya semuanya lengkap ya Tapi kartunya ini bagus Ini kalau kalian suka ngumpulin kartu ya Bang Ron Itu tinggal di Lepas aja bubble nya Nah Jadi kartunya bisa disimpen nih Ini yang mahal kartunya Daripada hot wheel nya Ya keren ini ya Ini bisa Discan Jadi Dicetak Jadi poster Atau dibikin baju Juga banyak yang bikin baju ya Kaos Pake art gini Oke guys Jadi Demikian saja Review singkat kita Presenterius Design Skyline R34 Yang lagi viral Semoga kalian suka Kalau suka silahkan like Silahkan share Silahkan komen Jangan lupa untuk Subscribe channelnya Bang Ron Sekali lagi subscribe channel Bang Ron Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye bye